Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk anatomi jantung Kalau kita lihat dari bagian luar Yang biasanya sering kita cek Atau yang sering berdinyat Ini adalah bagian apex Ini bagian apex Kemudian yang berikutnya Kalau kita lihat disini Ini yang nomor Yang merah ini Yang nomor lima ini adalah Bagian outer Kemudian Di bagian outer ini Sebenarnya di bagian sini Ada percabangan Ada tiga cabang Ada yang satu Yang disebut sebagai brahio Sepalika Jadi disini adalah Arteri Sepa Sepalika Kemudian yang tengah Aorta karotis komunis sinistra Aorta Karotis komunis sinistra Karotis komunis sinistra Kemudian yang bagian samping sendiri Sub Klavia sinistra Bagian sini Yang di bawah aorta Ini adalah Arteri pulmonalis Kalau bagian sini adalah sinistra Yang ini Bagian dextra Selanjutnya Yang di bawah dari Arteri pulmonalis sinistra Di sini ada Vena pulmonalis sinistra Yang di sini adalah Vena pulmonalis sinistra Lanjut Yang di bagian bawah Ini adalah Vena kapa Inferior Dan bagian atas Vena kapa Superior Jadi di sini kelihatan nih Yang besetnya Selanjutnya Ini adalah Untuk Aperi dan Vena Orvis Kalau kita buka Di sini ada Ini bagian yang kita sebut sebagai Katuk Trigus Kemudian yang bagian sini Yang bagian sinistra Ini adalah Katuk Trigus Atau katuk mitral Kemudian Yang di bawah ini Di bawah katuk Di sini ada Yang kita sebut sebagai Cordae Tindiniai Cordae Tindiniai Kemudian Lanjut Di bagian sini Di bagian bawah Yang dekat dengan Cordae Tindiniai Ini ada Yang kita sebut Musculus Pantiniai Sedangkan yang di bagian sini Ini adalah Musculus Pestinante Lanjut Nah untuk Bagian Yang memompah Darah Di jantung Ini yang kita sebut Sebagai Atrium Sinistra Yang bawah Ventral Sinistra Kemudian Yang bagian Atrium Atrium Ancetal Atrium ichid Atrium Jadi ketika Ada darah Berada di ventricle Dia akan Memumpah ke Seluruh tubuh Kemudian dari seluruh tubuh Akan masuk Masuk ke Atrium Atrium Di atrium Dekstra Dari atrium dextra memompak menuju ke ventricle dextra kemudian dipompak ke paru-paru dari paru-paru nanti menuju ke atrium senisa menuju ke ventricle senisa seperti itu polanya disini ada interventriculare septum atau septum interventriculare kemudian yang disini, ya di bagian sini, ini adalah septum interatrial yang membatasi antara ventricle kanan dengan ventricle kiri adalah septum interventriculare kalau yang membatasi antara atrium kanan dengan atrium kiri, septum interventriculare saya kira itu untuk anatomi jantung